selamat menikmati selesai yaitu 30 harian guys Oke kali ini saya akan merekkan sebuah video request daripada teman-teman lagi yaitu mengenal sirkuit Sepang ya Sepang sirkuit indah kebanggaan Malaysia jadi langsung saja kita play videonya let's go Halo jenis ini kita akan mengenal sirkuit sepak sebuah sirkuit indah kebanggaan Malaysia mm-hmm Oke sirkuit MotoGP ya Masya Allah setelah seri balap di sirkuit Phillip Island yang dingin dan berangin Grand Prix MotoGP selanjutnya akan menggelar balapan di sirkuit dimana cuaca yang panas dan lembab selalu menjadi tantangan para pembalap serta semungkinan terjadinya balapan dengan intensitas hujan yang tinggi yang tidak bisa diabaikan para pembalap sirkuit Sepang dibangun dalam waktu 14 bulan Masya Allah pada Maret 19-14 bulan 4 bulan yang memiliki panjang 5,5 14 bulan guys cepat sekali ya rupakan sirkuit terpanjang yang kedua di kalender balap Grand Prix MotoGP waww oleh sirkuit Silverstone sirkuit merupakan sirkuit yang pertama kali dibangun oleh Hermantilke yang juga membangun sirkuit Tahsen Ring motorline Aragon dan juga sirkuit of the America di Austin Oke letaknya yang bersebelahan dengan Bandara Kuala Lumpur kedua infrastruktur ini dibangun dalam waktu satu yang sama misalnya dari tribun utama yang berlokasi seperti ini ya terinspirasi dari bunga hibiscus yang merupakan bunga nasional Malaysia Wow cantiknya ini dibangun sedemikian rupa sehingga penonton oke kenapa nasinya cahaya sinar matahari keren ini dapat menampung 130.000 ribut yang ada di dua lintasan lurus utamanya 130.000 penonton guys banyak banget ya Hai sekut sepang dibangun layaknya stadion woi cantik kali ya banyak 9 juta kubik tanah diambil namun begitu tetap mempertahankan lingkungan akan tetap hijau sehingga sempat sepang ditanami sebanyak 5000 pohon stawit banyak ya fasilitas balok kelas dunia ini bukan mainnya kelas dunia guys keren banget ya ekstensif yang diperhatikan oleh Perdana Menteri Tun Doktor Mahathir bin Mohamad proyek itu disebut Vision 2020-2020-2020-2020 Indonesia menjadi negara maju pada 2020 oke sebelum pembukaan sirkuit sepang Grand Prix Malaysia pernah diadakan di dua sirkuit lainnya yang pertama di sirkuit shan alam di tahun 1991-1997 dan sirkuit Johor di tahun 1998 balapan di Johor menyajikan pemandangan tidak biasa dalam sejarah Grand Prix yaitu ketika ular kobra melalui dan pembalap ular kobra masuk aduh ini otomatis berhenti kalau terus banget aduh sehingga terpaksa balapan harus dihentikan oke jalan empat belas lap selain itu suhu panas yang ekstrim dan kelembapan yang tinggi pula membuat Grand Prix Malaysia menjadi salah satu balapan yang paling menuntut fisik para pembalap betul ini temperatur udara mencapai 30 derajat celcius lumayan panas ya temperatur lintasannya juga bisa mencapai 50 derajat bersama dengan sirkuit katalunya di Barcelona di Jepang sirkuit sepang adalah sirkuit yang paling menuntut dalam hal pengereman motor pada satu putaran live para pembalap bisa menghabiskan waktu sekitar 37 detik hanya untuk melakukan pengereman Oke digunakan lebih dari 30 persen dari total waktu balapan kekuatan yang terakumulasi pada penggunaan tuas rem dari awal sampai akhir balapan dengan 20 live bisa mencapai satu ton nah herankan bila banyak para pembalap setelah selesai balapan di sepang sangat kelelahan dan bahkan berat-beratnya bisa turun sampai 2 hingga 3 kilo enak banget ya tapi nggak enak sih ya kalau buat yang gemuk nggak apa-apa kehebatan sirkuit sepang yang merupakan sirkuit kebanggaan Malaysia orang-orang bahasa Inggris kamu dong Oh tolong share Oh gitu deh bahasa Inggris lancar banget ya channel I'm Farah Farah Tussai Master dan I'll see you the next video and see ya happy good everyone happy good everyone Oke guys video yang pertama sudah selesai dan kita akan menuju ke video yang kedua yaitu kita akan melihat kondisi yang sekarang seperti itu guys disini setelah 20 tahun ya dibuat dan di sekarang ini ada videonya ini video 2020-an kayaknya jadi kita akan melihat bagaimana penampakan sekarang guys kalau dulu kan buah gitu kan keren banget gitu kan mulus gitu dan sekarang Apakah masih terawat atau sudah ditinggalkan kita enggak tahu jadi langsung saja kita play videonya let's go hai 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 this video hai 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 masih bagus guys setelah 20 tahun Wow oke masih terawat ya di sini international circuit all right masih bagus guys keren banget selangor spang international circuit kuara lumpo wow hai 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 19 1999 and 2000 Oh ini 2017 ya oke saya kira 2020 bentuknya jadi waduh pelokannya terjemahan oke jadi seperti itu penampakannya kita bisa lihat ini oke nah penontonnya itu ini bisa apa namanya ya masih bisa terhindar dari panas ya karena emang disediakan tempatnya itu seperti itu mhm ranya Masya Allah ini merupakan apa namanya lapangan sirkuit yang memang kebanggaan Malaysia guys dan indah banget ya hanya cantik lah mangu keren ini sendak pernah nonton langsung kayak gini ya nontonnya Divi aja Hai belum ada kesempatan untuk nonton langsung itu gimana meriahnya gitu kan geber motornya itu cuma gitu wakil banget ya suara-suara motor-motor balap itu keren banget jadi disini ada waduk juga ya guys ini mungkin kelapa sawitnya di sini nih ini nah ini di pinggir-pinggirnya sini jadi tetap kelihatan hijau banget ya keren Oke guys sudah selesai videonya so ini keren banget dan itulah tadi setelah 20 tahun usia daripada sirkuit Sepang ya dan masih bagus juga setelah 20 tahun masih terawat dan bagus ya so keren banget lah ini merupakan kebanggaan daripada orang Malaysia dan gimana enggak bangga ya karena disini masuknya international circuit jadi dipakainya itu oleh orang-orang sedunia gitu loh guys dan keren banget Oke itu saja video kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan teman-teman semua dan jangan lupa untuk like share comment dan subscribe saya benuk-benuk dudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya benuk-benuk dudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan